Intro Beberapa waktu lalu, sering muncul video hewan unik di sosial media Hewan ini terlihat seperti ular, tapi kok agak lain? Namun, sayangnya video-video di sosial media tersebut tidak menjelaskan hewan apakah ini Sehingga membuat orang semakin penasaran Oleh karena itu, pada episode kali ini, kita akan membahas apa ulat yang mirip ular ini Akhir-akhir ini, video yang memperlihatkan hewan unik sering muncul di sosial media Hewan ini terlihat seperti ular, tapi saat dia mati, ternyata ini adalah ulat Ulat apakah ini? Dan kenapa bentuknya seperti itu? Sebenarnya, ini adalah larva dari spesies ngengat Hemeroplanes tryptolemus Yang berasal dari keluarga Spingidae, atau dikenal dengan sebutan Hawk Moth Tahap larva yang biasanya kita sebut ulat adalah salah satu tahap sebelum mereka berubah menjadi ngengat Yaitu serangga terbang yang mirip dengan kupu-kupu Dan berasal dari ordo yang sama dengan kupu-kupu, yaitu Lepidoptera Dalam bahasa Inggris, ulat ini sering disebut dengan Snake Caterpillar Dapat diartikan sebagai ulat-ular Habitat mereka berasal dari Amerika Utara hingga Selatan Mulai dari Meksiko, Guatemala, Belize, dan Costa Rica Ulat yang memiliki panjang sekitar 2,5 cm ini tinggal di daerah hutan lebat di wilayah asalnya Yang menyediakan tempat yang sangat cocok bagi mereka untuk hidup sebagai penyedia sumber makanan Dan membuatnya tersamarkan dengan berkamuflase Dimana mereka memiliki warna yang menyerupai lingkungan sekitarnya Mulai dari kehijauan, kuning, hingga coklat Keunikan larva dari ngengat Hemeroplanes tryptolemus adalah terletak pada bagaimana bentuk mereka yang menyerupai kepala ular Sebuah mekanisme yang cukup mengagumkan Bila kebanyakan hewan melatihkan diri untuk menghindari bahaya Namun, untuk larva ngengat yang satu ini, mereka justru mengekspos dirinya Apa yang kalian lihat ini adalah bagian depan tubuhnya Mereka melakukan ini dengan cara menarik kakinya Dan melebarkan tubuh depannya yang dilengkapi dengan bagian hitam Yang seolah terlihat seperti mata Yang sebenarnya ini bukanlah mata sungguhan Tampilan ini membuat mereka nampak seperti ular Menciptakan sebuah ilusi Yang bahkan membuat manusia tertipu Tetapi, apa yang sedang mereka lakukan ini? Dan kenapa? Di bumi ini, para makhluk hidup mengembangkan berbagai cara untuk dapat bertahan dan tetap eksis di bumi Salah satunya adalah dengan cara mimicry Mimicry dapat diartikan sebagai spesies yang menyerupai atau meniru spesies lain dengan berbagai tujuan Mulai dari agresif hingga defensif Dimana, para organisme ini meniru organisme lain untuk keuntungan dirinya Sehingga membuat mereka terlihat sama dengan spesies lain Padahal sebenarnya, mereka adalah spesies yang berbeda Bentuk mimicry membuat para organisme tersebut menipu organisme lain Yang dapat meliputi penampilan, perilaku, bau, dan bahkan biokimia Mimicry dapat digunakan untuk tindakan agresif ataupun defensif Mimicry agresif contohnya dilakukan anglerfish Yang memiliki semacam antena yang di ujungnya berbentuk seperti cacing Lengkap dengan gerakannya Ini berguna untuk memikat mangsanya dengan cacing tiruan tersebut Dalam hal ini, anglerfish meniru cacing Atau salah satu ular dari keluarga viper yang pernah kita bahas di video tentang viper Ular ini memiliki ekor yang mirip dengan laba-laba untuk memikat mangsa potensial mereka Dalam tanda kutip, mimicry agresif membuat pelakunya menjadi impostor Nah, untuk ulat yang mirip ular ini Mereka menggunakan mimicry sebagai bentuk defensif Yaitu untuk menghindari predator Ulat adalah makhluk hidup yang sangat rapuh Oleh karena itu, mereka mengembangkan sistem pertahanan Salah satunya dengan mimicry Seperti yang dilakukan ulat yang sedang kita bahas ini Apabila merasa terancam, larva ngengat hemeroplanes triptolemus Akan membuat bagian depan tubuhnya menjadi mirip dengan kepala ular Dengan begini, mereka dapat memberi sinyal kepada predator mereka Yang akan mengira ulat ini adalah ular Dimana para predator, seperti burung, lebih baik menghindar daripada harus macam-macam dengan seekor ular Saat melakukan proses ini, ulat akan mengangkat bagian depan tubuhnya sehingga bagian bawahnya dapat terekspos Kemudian, udara akan dipompa ke bagian tubuhnya ini Ditarik melalui lubang kecil yang disebut spiracles Dengan begini, tubuhnya akan dapat mengembang menjadi bentuk yang menyerupai kepala ular berbisa Lengkap dengan mata palsunya Taktik meniru kepala ini disebut dengan deflection Tidak hanya itu, jika taktik ini masih belum cukup Ulat akan menyerang, meniru bagaimana ular mematuk Untuk meningkatkan efek dari tiruan ini, sehingga membuatnya menjadi semakin mirip dengan ular Banyak sumber yang menyebutkan bahwa yang dilakukan ulat ini adalah kamuflase Tapi, jelas, itu salah besar Kamuflase adalah ketika spesies memiliki penampilan yang menyatu dengan latar belakang atau lingkungan sekitarnya Dengan tujuan agar tidak mudah terlihat, entah itu oleh mangsa ataupun pemangsanya Sementara, mimicry adalah ketika spesies meniru spesies lain Kira-kira definisi singkatnya seperti itu Nah, ulat ini meniru ular Dan memperlihatkan dirinya untuk menunjukkan bahwa saya adalah ular Oleh karena itu, konteks ulat yang meniru ular ini adalah mimicry Kamuflase terjadi ketika warna ulat mirip dengan ranting pohon Sehingga membuatnya sulit terlihat Nah, kalau yang ini baru namanya kamuflase Tetapi, dibalik mimicrynya yang menyerupai ular berbisa Ulat ini justru tidak memiliki racun Mereka aman untuk manusia ataupun hewan Beberapa ulat memang mengembangkan racun yang akan berbahaya apabila tersentuh Bahkan beberapa jenis ulat memiliki racun yang efeknya tidak main-main Namun, untuk ulat dari ngengat hemeroplanes triptolemus ini Mereka tidak menggunakan racun untuk sistem pertahanan diri Melainkan lebih menggunakan kamuflase dan mimicry uniknya tersebut Tahap ulat ini hanyalah salah satu tahap Sebelum mereka bertransformasi menjadi serangga terbang dengan sayap yang rapuh Ulat unik ini Saat mereka telah siap tumbuh dewasa untuk melihat dunia yang sesungguhnya Mereka akan menjadi seekor ngengat Seperti semua jenis serangga dari Ordo Lepidoktera Yang mencakup kupu-kupu dan ngengat Mereka memiliki metamorfosis sempurna Yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa Saat masih menjadi telur Induknya akan meletakkan telur ini di tanaman tempat mereka makan Saat baru menetas Larva mereka akan berukuran kecil dan berwarna hijau pucat Saat baru lahir ini Mereka belum dapat melakukan mimicry untuk meniru ular Ulat kecil ini hanya akan mengandalkan kamuflase Di antara dedaunan untuk bersembunyi Saat menjadi ulat Tugas utamanya hanyalah makan, makan, dan makan Membuat mereka terus berkembang secara pesat Hingga kemudian Mereka akan mulai mengembangkan bentuk mimicrynya Setelah sekitar 2 minggu Ulat ini akan molting Atau berganti kulit dari berwarna kehijauan Hingga menjadi lebih gelap Hingga akhirnya Mereka akan bertransformasi ke tahap pupa atau kepompong Di mana kepompong ini Tidak menggantung di bawah tanaman Melainkan berada di tanah Setelah tahap pupa Mereka siap menjalani hidupnya sebagai ngengat Nengat adalah serangga yang mirip kupu-kupu Tetapi kebanyakan memiliki penampilan yang kusam Yang tidak seindah kupu-kupu Dan biasanya lebih aktif di malam hari Setelah menjadi ngengat Mereka dapat hidup sekitar 10 hingga 30 hari Berbeda saat mereka masih menjadi ulat Setelah menjadi ngengat Mereka hanya dapat mengkonsumsi benda cair Di mana makanan mereka adalah nektar Dengan menggunakan belalai khas Dari keluarga ngengat Spingidae Itulah dia penjelasan tentang ulat yang mirip ular ini Sebenarnya Ini hanyalah bagian kecil dari berbagai spesies ulat lainnya Yang tidak kalah unik Sekian dulu video kali ini Terima kasih Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini Berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria Sekian QR berikut Atau klik link di deskripsi Terima kasih Terima kasih